Terima kasih. Atas kelumpuhan yang diderita Dimas dan Wulan, Fasya memberikan bantuan kursi roda kepada Dimas dan Wulan. Kedatangan Wali Kota Jambi di lokasi disambut hangat oleh masyarakat setempat. Pada kesempatan itu pula, Fasya memberikan bantuan berupa kursi roda yang murni dari dana pribadi Wali Kota sendiri. Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengatakan bahwa bantuan kursi roda telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Bantuan tersebut hanya lewat kecamatan dan diberikan secara simbolis. Namun 2017, Wali Kota sengaja memberikan bantuan secara langsung dengan tujuan tepat sasaran, serta dapat berjumpa dan melihat langsung kondisi disabilitas. Ya pagi tadi, diawali di Kecamatan Danau Sipin, Kelurahan Sungai Putri. Saya membagikan kursi roda untuk salah satu anak-anak yang sekaligus autis juga, anak itu dan mengidap kelainan di bagian kaki, kita bagikan kursi roda. Dan yang kedua adalah di Kelurahan Palima ini, di Kecamatan Kota Baru. Saudari kita bulan hari ini, kebetulan fisiknya sehat, normal dan juga cuma masalah di kaki. Ini dia yang masuk dalam klasifikasi untuk bantuan saya kursi roda. Harapan kami, bantuan ini bisa bermanfaat bagi bulan juga, sehingga dia bisa beraktifitas. Karena kita tanya tadi, dia bisa menjahit, bisa, masak, bisa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bantuan ini program apa? Pribadi. Dari gaji ke depan ini? Pokoknya pribadi. Wali Kota juga menjelaskan bahwa bantuan kursi roda yang diperuntukkan untuk disabilitas tersebut murni bantuan pribadi Wali Kota Jambi. Khusus di tahun 2017 telah dipersiapkan sebanyak 130 kursi roda untuk disabilitas.